ya menurut kita cukup berpengaruh teman-teman karena biasanya sebelumnya kita itu tetap menambahkan humus hutan ya humus hutan satu karung per satu pohon seperti ini tapi tetap saja terjadi pembusukan ya artinya nutrisinya memang tercukupi tapi tingkat kebasahannya mungkin tidak terkontrol ya sehingga terjadi pembusukan di seluruhnya Nah jadi ini masing-masing daripada seluruhnya ini kita tengkokkan baru kita tutupi dengan kayu seperti ini Nah kita lihat nanti akarnya pun mungkin di bawahnya udah banyak nih ya seperti tadi nah ini akar ya sudah menjalar ke mana-mana nih sudah bekerja sendiri mencari nutrisi mengambil nutrisi dari pepohonan ataupun kayu-kayu lapuk tersebut untuk dibawa ke atas lagi seperti itu dia kita lihat pertumbuhan tunas juga bagus sekali di atas segar sekali ya tidak ada kendala kita lihat biasanya bisa ditumbuh kerdil dia ya kalau ini cukup bagus walaupun kondisi hujan saat ini tapi kalau yang lainnya banyak sekali yang korban yang terjadi pembusukan di bawah di batang yang awalnya karena kita sebelumnya menanam langsung ke tanah tidak seperti ini tadi jadi itu masukkan buat kita semua sahabat petani vanili boleh juga kita buat uji coba ya di lahan kita masing-masing bagaimana perbedaan antara vanili yang ditanam langsung ke tanah dan dibanding dengan yang ditanam ditumpukan kayu seperti ini demikian juga pemberian nutrisi tambahan ataupun penambahan pupuk ya Hai dengan menambahkan kita bisa melihat perbandingan dengan menambahkan di bawah saja dibanding dengan penarikan sulur seperti ini kebawah jadi kita akan lihat perbedaannya tingkat dari keamanannya ya karena kalau seperti ini air terkontrol di bawah walaupun terjadi pengenangan misalnya atau terlalu basah tanah di bawah batang-batang ini tidak akan membusuk karena ada pembatas ya kayu-kayu ini tadi yang kedua sumber nutrisinya itu di kayu ini ini cukup banyak sekali nih nutrisi yang bisa diambil sendiri oleh vanili akar vanili nah seperti itu dia teman-teman nah nanti kita akan lihat lagi perkembangan berikutnya dan jika sudah ada waktu kita akan tetap melakukan perbaikan ya satu persatu ini sudah di satu baris ini setengah baris ini sudah kita buat seperti itu semuanya baru untuk penambahan nutrisi cairan kita juga buat eko enzim juga air jakaba dan POC ya yang kita gunakan tapi itu hanya tiga bulan sekali kita lakukan karena menurut kita ini juga cukup untuk nutrisi mereka ya memang untuk semua tanaman seperti ini cabai rawit ini kita juga pergunakan jakaba ya jakaba eko enzim kita gabung baru kita kocorkan ini sama sekali tanpa pupuk nih teman-teman ya ini sama sekali tanpa pupuk kita hanya pakai organik saja nah seperti ini belum masa panen ini cabai rawit ini baru mulai nih mulai produksi nah itu dia terkait dengan perbaikan ya ataupun perubahan dengan penanaman langsung ke tanah dengan menambahkan kayu-kayu seperti ini untuk video-video sebelumnya teman-teman bisa lihat di channel kita bagaimana kondisi awalnya dan bagaimana proses untuk pembentukan ataupun penarikan sulur dari atas sampai ke bawah sehingga membentuk seperti ini ya teman-teman itu mungkin sedikit tambahan dari kita kiranya menambah informasi buat teman-teman semuanya ya artinya kita harus selalu berpikir untuk melakukan uji coba juga terkait daripada proses perbaikan tanaman panili kita sehingga nanti hasilnya lebih bagus lebih menambah pendapatan ya buat petani ini walaupun pendapatan musliman tentunya kita ingin lebih banyak kita ya ini dia kondisi yang masih kita biarkan ke atas nah itu masih udah di atas semua nih batang panilinya bahkan sudah ada yang sampai 7 meter ke atas sama seperti yang ini kemarin kita lakukan untuk menariknya ke bawah tuh benar-benar luar biasa itu masih ada tersisa tinggal di atas itu kita patahkan ya Nah jadi konsep pemikiran kita nah seperti ini ya batang vanili yang akar atau batang awalnya kita tanam seperti ini ya dia menjulur naik ke atas hanya 12 ya karena kita tanam dua batang di sini sebenarnya nah jadi saluran untuk makanan itu hanya dari batang bawah ini nah ini sampai atas di atas sudah besar-besar buah eh apa batangnya seluruhnya sudah besar-besar sebesar jari tengah kita nah kalau kita bayangkan misalnya ini sebagai selang ya di bawah kecil untuk selang untuk pemasukan airnya kecil di bawah tentunya di atas juga tidak akan deras ya tidak akan banyak ya sehingga kita perlu akar-akar lain akar tambahan ataupun seluruh seluruh lain yang akan memunculkan akar pencerimakan untuk bisa sampai ke bawah misalnya seperti ini ya kita akan tarik ke bawah ya kita akan tarik ke bawah baru kita tutup lagi dengan kayu-kayu yang lapuk tadi sehingga nanti akar pencerimakan akan muncul tumbuh di sini sehingga itu akan menopang yang batang yang kecil dari di bawahnya nah seperti itu oke jadi akan semakin banyak akar-akar pencerimakan yang akan ditumbuhkan yang akan kita munculkan untuk menopang pertumbuhan dari keseluruhan dan ternyata kita lihat di sini nih pertumbuhan tunasnya itu luar biasa ini kita biasakan dia akan turun langsung sendiri ya tapi jangan patah ya kita usahakan dia secara pelan-pelan ada penopangnya lagi dia ya kan turun sendiri ke bawah seperti itu baru kita bengkokkan lagi ke atas seperti itu nah jadi mungkin kalau menurut kita kalau dilihat dari sini akan lebih kuat akan lebih tahan dan mungkin masa produksinya juga lebih lama karena akar pencerimakan di bawah itu sudah banyak sekali tidak hanya mengandalkan batang yang kecil ini ya dan keuntungan kedua kalaupun misalnya ini terserang penyakit ya terjadi pembusukan di bawah masih ada akar yang menopang yang melanjutkan kehidupan daripada tanaman kita nah kemarin ada pertanyaan dari teman kita di kolom komentar terjadi apakah tidak terganggu dengan adanya ini jamur-jamur di kayu yang sudah lapuk itu banyak sekali memang jamur teman-teman ini juga seperti ini ini juga jamur ini juga jamur dan ini sudah jelas jamur yang bersumber dari pohon atau kayu yang kita buat tapi selama ini kita belum pernah mendapatkan Hai permasalahan karena jamur yang ada di pohon tersebut di kayu-kayu yang sudah lapuk ini jadi tidak ada pengaruh ya teman-teman itu menjawab pertanyaan dari teman-teman kita kemarin satu lagi rayap katanya banyak rayap disitu rayap juga kalau menurut pendapat kita itu adalah merupakan mikroorganisme yang khusus ada di kayu yang bisa kita memproses kayu itu sendiri untuk menjadi nutrisi bagi tanaman kita jadi menurut kita tidak ada masalah teman-teman tidak ada masalah ini kita lihat akarnya ini segar sekali nih tumbuhnya menembus daun-daun dan akar-akar dan kayu-kayu juga nih teman-teman bisa lihat nih Nah jadi tidak ada masalah teman-teman di lahan vanili teman-teman semoga saja kedepannya juga tidak akan ada masalah ya itu untuk sementara perkembangannya ya mungkin sebagai masukan buat teman-teman semuanya walaupun sederhana saya rasa ini akan membantu sedikit memberikan pemikiran buat kita bahwa kayu-kayu yang lapuk itu juga menjadi sumber nutrisi yang bagus sekali buat vanili demikian juga buat tanaman lainnya tetapi mungkin kalau untuk penambahan kayu-kayu yang lapuk di sekitaran tanaman kita akan mengganggu juga dalam proses pengerjaan kalau untuk vanili sekaligus ini sebagai mulsa ya mulsa untuk membatasi pertumbuhan daripada rumput yang ada di sekitarnya ya kalau bisa ini lebih lebih lebar artinya kalau misalnya kita juga sudah melakukan pengumpulan kayu-kayu seperti ini yang kita keringkan ya yang hijau juga tidak masalah tapi kita penambahannya mungkin di pinggir-pinggirnya dulu sehingga ketika dia kering sudah bisa diproses oleh vanili kita nah seperti itu dia jadi makanan dari vanili kita bukan lagi dari Hai humus atau kompos ataupun eh kimia apalagi tapi cukup mengumpulkan potongan-potongan kayu mungkin bekas pemotongan pagar seperti ini ya pagar batas lahan kita kita potong-potong kecil kita kumpulkan di satu tempat baru itu lagi yang akan kita tebar ke sekeliling daripada panel kita sehingga biayanya lebih murah resikonya juga lebih sedikit nah itu dia untuk pemenuhan daripada nutrisinya mungkin NPK nya dan nutrisi lainnya ya kita bisa kalau menurut kita untuk pohon-pohon tertentu itu sudah setiap pohon itu sudah ada lah udah cukup lah ya sehingga mereka bisa mencari sendiri memproses sendiri jadi tidak ada masalah mau jenis pohon apapun tidak ada masalah ya begitu menurut pemahaman kita namun jika ada pendapat dari teman-teman dipersilahkan di kolom komentar kita akan berdiskusi bersama untuk menambahi pengetahuan kita juga nah ini ada satu ini kemarin yang terakhir kita lakukan polinasi ya tapi ini belum kita lakukan makanya kemarin sebenarnya banyak sih sebenarnya yang bisa kita polinasi tetapi kita hanya uji coba empat nah ternyata dengan empat ini ya kalau menurut kita bagus sih teman-teman satu jengkal full ya satu jengkal full ini ya mungkin udah di atas 20 ya udah di atas 20 cm dan besarannya juga rata seperti ini ya cukup besar menurut kita sudah layak lah untuk diproses menjadi vanili kering ya kalaupun kita jual hijau itu mungkin lebih berat ya dengan kondisi seperti ini daripada banyak tapi tidak terlalu besar tidak terlalu panjang pendek-pendek dia oke nah dengan penambahan nutrisi seperti tadi kayu-kayuan di bawah mungkin akan lebih maksimal lagi kalau ini paling umur 4 bulan ya 5 lah 5 bulan itu dia perbedaannya teman-teman Oke mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan hari ini semoga bermanfaat dan sukses selalu buat sahabat petani vanili selamat menikmati selamat menikmati sejarah 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 Terima kasih telah menonton!